Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ayuni di channel Dr. Ayuni. Kali ini saya mau bikin sate manis yang enak banget. Oh iya, sate manis ini untuk suami dan anak saya karena saya sendiri sedang menjalankan pola hidup tertentu yang tidak menggunakan kecap. So, ini buat suami dan anak saya. Jadi, kita mulai bikin. Di hadapan saya sudah ada daging samcan yang banyak mengandung lemak, sebanyak 1 kg. Kemudian, ini adalah bumbu halus. Untuk keterangan bumbu halus, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Saya tuliskan apa saja bahan-bahan yang sudah saya ulek ini. Kemudian, saya ada di sini saya beli 1 bungkus asam jawa yang kecil. Saya larutkan dalam 1 sendok makan air. Kemudian, ini adalah 6 sendok makan kecap manis. Ada 2 buah jeruk limau diiris. Ada 1 buah gula merah, beratnya itu sekitar 100 gram. Kemudian, kita menggunakan garam dan merica. Itu cukupnya. Di sini saya masukkan bumbu halusnya. Teman-teman bisa menggunakan daging ayam juga. Bukan hanya samcan saja. Kemudian, kita masukkan gula merah. Gula merah yang sudah disisir. Setelah itu, di sampingnya kita masukkan jeruk limau yang sudah kita bagi 2. Sebanyak 2 buah. Dua-dua saja. Bijinya tidak apa-apa ya, teman-teman. Karena nanti kita akan tusuk-tusuk lagi. Otomatis biji-bijian itu termasuk asam jawa pun akan tersingkirkan. Kemudian, kita masukkan air. Asam jawa. Lalu, masukkan garam. Saya menggunakan 2 sendok teh garam. Nanti teman-teman bisa coba tes rasa. Kemudian, setengah sendok teh merica. Lalu, 6 sendok makan kecap manis. Kalau kurang manis, boleh tambahkan gula atau kecap manisnya di perbanyak. Kecap manisnya menggunakan kecap bangu ya. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita rendam selama minimal 1 jam di dalam kulkas. Atau selama-selama semalaman biar bumbunya itu lebih meresap ketika kita masak. Setelah direndam sejam atau selama-selama, satenya kita tusuk-tusuk. Kita panaskan kompornya. Jangan lupa oleskan mangarin atau minyak goreng. Nah, ini satenya sudah siap dibakar. Jangan lupa selalu bolak-balik. Dan, untuk olesannya, saya pakai minyak goreng dan kecap itu terakhir ya. Jadi, kita oles dengan air kuah dari sate tadi. Kemudian, nanti kalau dirasa sudah matang, barulah kita oles dengan campuran olesan minyak goreng dan kecap 1 banding 1. Kalau kita sudah menggunakan olesan, biasanya dia akan cepat gosong. Jadi, kita harus cepat-cepat. Lalu, setelah sudah matang, kita angkat. Nah, ini satenya sebentar lagi. Jadi, dan siap diangkat. Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax